Oke, ini juga ada yang gak kalah keren ya, Darius Sinatria. Ini lagi siap-siap untuk menggarap prequel Naga Bonar jadi dua. Selain ada di belakang layar, Darius pun juga akan tetap main di film yang satu ini. Iya dong. Sukses menggarap sebuah film yang menyebut Piala Citra 2017 sebagai film terbaik, terus membakar semangat Darius Sinatria untuk lanjut berkarya. Kali ini Darius ingin menggarap remake sebuah film komedi perjuangan yang fenomenal Naga Bonar 2. Sebagai bukti keseriusannya, suami Dona Agnes ya ini menggarap film terbarunya di Kota Medan, Sumatera Utara. Hari ini di Medan kita syuting teaser film Naga Bonar. Naga Bonar yang di remake dari Naga Bonar yang pertama dulu tahun 1986 ya. Dibuat cerita yang baru, mungkin bisa dibilang prequelnya juga, ada kilas balik ke belakangnya. Ini kita syuting teaser cuma satu hari aja. Ini di set yang ceritanya Warung atau Lapo kalau di daerah Sumatera Utara ya. Ceritanya Naga sedang bersama dengan pasukannya, relawan. Lalu di Sumatera waktu setelah jaman Jepang, ada banyak laskar-laskar rakyat yang bergerak berjuang. Darius tidak sendiri ikut menggarap di belakang layar. Ada nama besar lain seperti aktor senior lain, Gusti Randa. Untuk film ini sendiri, ia tidak muncul sebagai salah satu pemain. Namun ia pastikan dirinya dapat saja terlibat beradu akting di film tersebut bila dibutuhkan. Karena kan sekarang masih dalam tahap development skenario ya, penulisan skenario. Jadi kita belum yakin betul siapa-siapa saja karakter yang akan muncul gitu kan. Kebutuhan karakternya seperti apa gitu. Tapi untuk tokoh Naga Bonar dan Kirana, Ya memang sudah solid, dari sana ya sudah solid. Jadi itu kita hadirkan di teaser ini gitu. Nah saya sendiri mungkin kalau ternyata ada karakter yang cocok, nanti ikut main juga.